Syaudara Lun, mantan kabar es kempori Komjen Purnawirawan Susno Duwaci, menilai nyawa Barada Richard Eliezer atau Barada E sudah terancam sejak mengungkap siapa pelaku utama dalam kasus tewasnya Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir C. Keterangan itu disampaikan Susno Duwaci dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pada Kamis 11 Agustus 2022. Susno pun mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk tidak terlalu berkutat pada prosedur dalam memproses permohonan Barada E menjadi Justice Collaborator. Susno mengatakan LPSK harusnya memahami bahwa permohonan Barada E adalah karena kasus besar. Menurut Susno, LPSK seharusnya sudah memberikan perlindungan kepada Barada E dengan menetapkan sebagai Justice Collaborator sejak kemarin atau selambatnya hari ini. Sehingga dapat memperkuat pengamanan yang diberikan Baris Kimpori terhadap Barada E yang menjadi saksi kunci dalam kasus tewasnya Brigadir C. Susno lebih lanjut menyampaikan jika pada akhirnya LPSK menyetujui Barada E sebagai Justice Collaborator, maka negara harus memastikan perlindungan tersebut. Sebagaimana diberitakan Barada E melalui kuasa hukumnya, Dio Lipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin sudah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator. Sebab dalam perkara yang disangkakan terhadapnya ada pihak pelaku utama yang membuat Brigadir Novi Ransha Yusua Huta Barat atau Brigadir C terbunuh. Dio Lipa mewakili Barada E sudah melaporkan kepada LPSK sejak Senin 8 Agustus 2022. LPSK pun pada selasa 9 Agustus 2022 sudah terlihat hadir ke Baris Kimpori. Tapi hingga kini belum ada kejelasan dari LPSK terkait kasus Barada E sebagai Justice Collaborator. Terima kasih telah menonton!